Kembali lagi di Funners Di video ini kita akan membahas mengenai prinsip etik keperawatan Apa saja yang termasuk prinsip etik keperawatan? Tonton videonya sampai selesai ya Sebagai seorang perawat atau calon perawat Kita harus memahami prinsip etik keperawatan Sehingga bisa memberikan pelayanan keperawatan pada klien dengan baik Dan dapat terhindar dari masalah etik Seperti kejadian klien jatuh, kesalahan saat injeksi obat Atau keterlambatan penanganan klien di tempat pelayanan kesehatan Ada 8 prinsip etik keperawatan yang akan dibahas di video ini Pertama, prinsip otonomi Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu Mampu berpikir logis dan dapat membuat keputusan sendiri Tanpa adanya paksaan Ketika perawat mau melakukan suatu tindakan Maka harus meminta persetujuan klien atau keluarga Jika klien menolak Maka perawat tidak boleh memaksakan kehendaknya Untuk melakukan tindakan tersebut Perawat harus menghargai hak klien dalam membuat keputusan mengenai perawatan dirinya Namun, sebelumnya perawat perlu memberikan penjelasan Terkait dengan rencana tindakan yang akan dilakukan dengan sejelas-jelasnya Baik itu manfaatnya maupun alasan mengapa tindakan itu harus dilakukan Sehingga klien dapat mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya dengan baik Yang kedua, prinsip beneficens Yang artinya berbuat baik Prinsip ini menuntut perawat untuk melakukan perbuatan yang baik Dan bermanfaat bagi klien sesuai dengan ilmu keperawatan Serta menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan klien Contohnya, memberikan edukasi pada klien diabetes mellitus Terkait dengan diet makanan Serta cara injeksi insulinnya Ketika perawat memberikan asuhan keperawatan pada klien Kadang terjadi konflik antara prinsip beneficens dan prinsip otonomi Misalnya, klien yang mengalami perdaraan pospartum Dan diinstruksikan mendapat transfusi darah Tetapi, klien dan keluarganya menolak Karena tidak sesuai dengan keyakinannya Selanjutnya, perawat mengambil tindakan terbaik Dengan tidak memberikan transfusi darah Setelah klien dan keluarga memberikan pernyataan tertulis Tentang penolakan dilakukan tindakan tersebut Prinsip etik yang ketiga adalah justice atau keadilan Ketika memberikan asuhan keperawatan Perawat harus berlaku adil pada setiap klien Tidak membeda-bedakan latar belakang klien Baik dari segi pendidikan, asuransi kesehatan yang digunakan, dan lainnya Artinya, perawat harus memberikan terapi yang benar sesuai dengan hukum, standar praktik, dan keyakinan yang benar untuk mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal Kita ambil contoh penanganan di unit gawat darurat Yang umumnya banyak klien datang dalam waktu yang relatif dekat Perawat perlu melakukan triasa terlebih dahulu Untuk mengidentifikasi kondisi klien yang mengancam jiwa dan perlu ditangani segera Klien dengan gangguan airway, breathing, dan circulation harus diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu Karena dapat mengancam jiwa Sedangkan, klien dengan kondisi yang relatif stabil bisa ditangani setelahnya Yang keempat, yaitu prinsip non-maleficence Yang artinya, tidak merugikan Prinsip ini menekankan supaya perawat dalam memberikan asuan keperawatan Tidak menimbulkan bahaya atau cedera pada klien Baik secara fisik maupun psikologis Contohnya, ketika perawat mau memberikan injeksi obat pada klien Maka harus menerapkan 12 benar Sehingga bisa meminimalkan resiko terjadinya kesalahan dan merugikan klien Prinsip etik kelima adalah veracity Prinsip veracity berhubungan dengan kemampuan perawat Untuk menyampaikan suatu kebenaran kepada klien Tentang kondisinya selama menjalani perawatan Ketika klien yang menderita kanker stadium terminal Dan keluarga menanyakan tentang prognosis penyakitnya Perawat bisa menjelaskan apa adanya sesuai kondisi klien Namun, tetap harus mempertimbangkan kesiapan mental klien Yang keenam, yaitu prinsip etik fidelity Prinsip ini berfokus pada ketaatan perawat pada komitmennya Menepati janji dan peduli terhadap klien serta keluarga Contoh aplikasinya, yaitu ketika perawat melakukan tindakan pada klien Sesuai kontrak waktu yang telah ditetapkan Prinsip etik yang ketujuh adalah confidentiality Pada prinsip ini, tenaga kesehatan wajib merahasiakan segala sesuatu Yang telah dipercayakan oleh klien kepadanya Berupa informasi mengenai penyakitnya Tindakan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Kecuali jika klien mengizinkan atau atas perintah undang-undang Untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan Prinsip etik yang terakhir adalah akuntabilitas Akuntabilitas adalah standar pasti Bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat Dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali Artinya, ketika perawat memberikan asuan keperawatan pada klien Haruslah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku Nah, itu tadi prinsip-prinsip etik yang harus kalian pahami Semoga kalian bisa menerapkan prinsip etik ini Ketika memberikan asuan keperawatan pada klien Sampai di sini video kali ini Dan tunggu video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton!